Intro Senin 27 Januari 2020 Pertempat di ruang pola kantor Gubernur Jambi Gubernur Jambi Fahro Rimar mengikuti kegiatan entry meeting Pemeriksaan Pendaulana Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD Pemerintah Provinsi Jambi tahun anggaran 2019 Soleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia perwakilan Jambi Acara ini juga dihadiri Kepala BPKRI Perwakilan Jambi Ketua DPRD Provinsi Jambi, Sekda dan Staff Ahli Gubernur Pemeriksaan dibagi menjadi dua tahap Pertama pemeriksaan pendahuluan Dan kedua akan dimulai setelah laporan keuangan Sudah dilaporkan pemerintah Provinsi Jambi kepada BPK Dalam sambutannya Gubernur Jambi Fahro Rimar mengatakan Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya memperbaiki pengelolaan keuangan daerah Dari tahun ke tahun dan terus melakukan pembenahan terhadap kekurangan Sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Jambi untuk membentuk pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab Sekretaris daerah Provinsi Jambi Sudiriman mengatakan Sampai dengan pertengahan Maret 2020 Laporan keuangan pemerintah daerah sudah diserahkan ke BPKRI Delinya menambahkan Gubernur dan BPK berharap Untuk laporan keuangan tahun 2019 OPD lancar tanpa ada pengecualian Oleh karena itu semua Kepala OPD dikumpulkan dalam rangka membangun komitmen bersama Untuk penyelesaian beberapa masalah di tahun sebelumnya Seperti laporan keuangan berkaitan dengan dana BOS Kalau OPD dalam rangka membangun komitmen bersama Untuk penyelesaian beberapa masalah yang masih ditemui di tahun sebelumnya Contoh misalnya terkait dengan laporan keuangan yang berkaitan dengan dana BOS Karena itu akan ada konsentrasi Amri Zalfadli, Jambi TV